Krim Komeda dapat jatah Rp18.700 Apa namanya, apa namanya Orang kan dua, dua kali pemberian Pemberian, dan dua minggu kemudian baru diberikan kembali Jadi kalau Rp18.700 berhasil hanya sekitar untuk 9 minggu 300 orang Lebih kurang itu dia, lebih kurang untuk 9.000 orang aja Dan itu diutamakan untuk tenaga kesehatan Nah nanti yang hari Jumat itu adalah perpubinda BPJS lah ya, pendaftarannya nanti perlu di aplikasi Yang dikelola oleh BPJS BPJS nanti yang membantu memanagenya BPJS Hanya untuk vaksinasi ini bukan yang mesti terdaftar Tapi lembaga yang menyelenggarakan pendaftaran itu adalah BPJS Bukan yang mesti terdaftar BPJS Jadi untuk vaksinasi, lembaga yang menyelenggarakan ini Ditugasilah BPJS untuk melakukan pendaftaran Ini dengan salah-salah dengan eksklusi ada yang tidak, ini tidak, ini tidak Namanya 9.000 orang itu, besok serentak, jaman nanti serentak semuanya Pak Senari Atau Mas, pencarangan dulu Karena kita menunggu Daftar-daftar nama yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan Selalu aplikasi Tapi sekarang kita tidak tahu siapa Belum turun, orang-orangnya belum turun Sudah ada pemberitahuan keperorangan ini Belum turun Nanti dilaksanakan di fasilitas kesehatan kita Baik di rumah sakit, maupun sebesis mas Untuk di fasilitas kesehatan ya Pak? Iya, fasilitas kesehatan Untuk buru juga belum ada Pak Untuk buru belum ada Pak Untuk buru belum ada Menyusur lah berikutnya Ini mengingat jumlah terlalu kesehatan itu kan cukup gak? Itu kalau 9.000 itu cukup semua itu Pak? Terlalu kesehatan belum? Itu untuk Kota Medan ya Kota Medan ini kan bukan khusus di rumah sakit peringkat di puskat kesehatan saja Seluruh fasilitas kesehatan rumah sakit suasana juga Medan Ada Mali juga Medan Itu masuk dalam ini Pak? Kota Medan Kota Medan Kota Medan Kenapa mas sendiri Pak? Persi apa Pak? Gimana Pak? Saya Orang yang mendapat kecualian Karena saya sudah pernah positif Covid Dianggap antibodi sudah ada Dianggap gitu dok ya Karena kan vaksin itu kan memasukkan virus Virus dimasukkan Sehingga memunculkan antibodi Kalau saya sudah diserang virus dulu kan Jadi dianggap di siapa Pak yang pertama Pak? Di 10 pejabatnya sejauhnya ya? Ya nanti di Jawa Tapi ini daftarnya ada semua Kurku Pindah Nanti Maju Selama FKUB Cuman Pak Ilyas Dan 62 tahun ya Salah satu yang mendapat eksklusi Pengecualian Karena di bawah 60 Kita semua sebagai kepala daerah Supaya masyarakat ini Bisa menerima vaksinasi ini Karena ini adalah upaya ITIR yang dilakukan Secara keilmuan Untuk memutus Rantai penyebaran COVID-19 ini Ini upaya dan ITIR Secara medis ini Dengan vaksinasi Sehingga Tindulah Herk imuniti Kekebalan Tubuh kita semuanya Ini menajaran selera Tidak ragu lah Ya tidak ragu Tapi kesiapannya juga Harus siap Karena vaksinnya juga Selera akan berseluruh dunia Lagi berebut ini Penduduk dunia 7 miliar jiwa 7 miliar jiwa Penduduk dunia Pabriknya Emangnya gampang Menambah pabrik Misalnya Pabrik ini kapasitasnya Satu tahun Misalnya 10 juta Buat mesinnya lagi dulu Mereka orangnya lagi dulu Vaksinasi 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 Itu cadangan saja Bisa tetap Menyiapkan dari Pedis mesin pertama 18 ribu Karena untuk Dua kali pemberian Untuk Tiga kokten kota Medan, Binjir, dan Serda Tab berikutnya Ada pejadoan Dari Pementerian Pemirsi Bucet Dan perasaan Pemirsi Minat tak satu Termin satu Untuk Di suatu tarat Tiga kokten kota Terimadan Dini di Dari Tiga kokten kota Tiga kokten kota Yang mulai dari yang sudah Sudah ada Kostuduan aplikasi Sudah ada konfirmasi Karena ini kan Pendatangnya Melalui aplikasi juga Jadi Lalu Tidak satu Ini Pada Pejabat Pabrik Yang melayani Dari Polri Kemudian Yang melayani Masyarakat Apakah Dispuk Capil Yang melayani Pabrik Layanan pabrik Terus Ketujuk lanjutan Terus Tidak berikutnya Seluruh Masyarakat Dan ini Ditargetkan Sampai 15 bulan Dan 15 bulan Ditargetkan Kau Dari setahun Sistem apa Sistem untuk lompat Ya seperti Kita sudah ada Ya alurnya itu Ada Empat meja namanya Meja satu Meja dua Meja tiga Meja empat Kalau Universasi biasa Di posisi itu Harusnya Seberapa meja Ini empat meja Meja pertama tadi Pendaftaran Dan Observasi tadi Observasi Sampai 30 menit Gonggong apa Enggak Itu manusia Bisa Gonggong Sampai Masyarakat Sejarah Luas Tapi dimulai Dengan Pencanangan Masyarakat Dan mulai Senin Kita lakukan Perspektasi Tahap pertama Khusus Untuk petugas Kesehatan Karena Ketersediaan Vaksin Memang bertahap Dan untuk Petugas Kesehatan Pun belum Lusuh Dilakukan Kepada Semuanya Nanti Kita atur Semua Siapapun Yang pernah Konfirmasi Positif Positif Bukan Reaktif Bukan Karena Pendekan COVID ini Termasuk Sama DPRTG Bukan DPRTG DPRTG itu Termasuk Pemisahan Cepat COVID juga Bisa Diketahui COVID positif Harus Di Baru ini Diletapi Dengan Swayed Jadi Pemisahan Reaktif Positif Keput Hors Keput 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 Keput